Intro Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku Saudara-saudari yang terkasih, kata-kata Yesus yang baru saja kita dengar Begitu mendalam Yesus memang sudah wafat Wafat karena sebuah peradilan yang tidak adil Wafat karena banyak ulama Yahudi pada waktu itu merasa terancam karena kehadirannya Yesus wafat karena banyak orang Yahudi merasa agama besar mereka dinistakan oleh Yesus Namun saudara-saudari yang terkasih, kita semua tahu bahwa kematian Yesus bukanlah akhir dari segalanya Justru kematiannya menguak kebenaran Kematiannya membuat jati diri manusia terbongkar Dimana membuat identitas kita sebagai orang berdosa terkuak Yakni bahwa ternyata di tangan manusia Kebenaran harus tunduk pada kepentingan Namun saudara-saudari yang terkasih, Yesus memang sudah wafat Namun Yesus tidak meninggalkan kita semua Jauh sebelum Yesus meninggal, Yesus sudah mewariskan surat wasiat kepada kita, para muridnya Tadi kita juga sudah mendengar Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku Jikalau kita mau menerima utusannya, kita juga telah menerima Yesus dalam hidup kita Bukan hanya menerima Yesus, tetapi juga menerima Allah Bapak yang mengutus Yesus Namun pertanyaannya, siapakah yang diutus oleh Yesus itu? Di dalam ayat 16 dikatakan dengan sangat jelas Aku berkata kepadamu sesungguhnya, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuanya Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya Jelas bahwa orang yang diutus Allah akan menyampaikan firman Allah Bukan menyampaikan firmannya sendiri Dan orang yang diutus Allah ini bukan hanya menyampaikan firman Allah dalam kata-kata saja Tetapi juga dalam perbuatannya Persis seperti yang dilakukan Yesus dalam hidupnya Kedua, utusan itu tidak akan pernah merasa bahwa bahkan mengklaim bahwa dirinya lebih besar dari Allah Bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mengerti isi kitab suci Utusan itu akan hadir dengan membawa kesejukan dan kedamaian Kehadirannya akan membuat kita sungguh merasakan kehadiran Allah sendiri Saudara-saudari yang terkasih Utusan dari Allah itu bisa tampil dalam diri siapa saja Bisa saja tokoh politik Bisa saja diri imam Bisa saja diri guru Atau siapapun tokoh-tokoh Di dalam masyarakat yang memiliki pengaruh-pengaruh yang besar Tapi saudara-saudari yang terkasih Utusan-utusan Allah itu juga bisa hadir Dalam diri orang-orang di sekitar kita Dalam diri suami, istri, anak, cucu Orang-orang, sahabat yang ada di sekitar kita Tolak ukurnya sederhana Untuk mengetahui apakah dia utusan Allah atau tidak Yakni apakah kehadiran sang utusan itu Membuat kita sungguh-sungguh merasakan Allah yang menemani dan menyapa hidup kita Jika tidak Dia bukan utusan Allah Saudara-saudari yang terkasih Yesus sudah bersabda Barang siapa menerima orang yang kuutus Ia menerima aku Dan barang siapa menerima aku Ia menerima dia yang mengutus aku Pertanyaan bagi kita Apakah kita sudah peka Pada utusan-utusan Yesus Dan apakah kita juga sudah mau menerima mereka dalam hidup kita Berkat Tuhan menyertai kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.